Intro Halo everyone, welcome back again on channel MaxWatch Still with me, Theo Oke, yang akan aku bahas Masih dari brand yang satu itu Langsung aja Stay tuned Oke, yang kali ini aku akan bahas Sebetulnya bukan tipe baru-baru banget ya Tapi, gue paling suka sih model ini Karena sebetulnya berbeda dengan yang lain ya Ini dia, Seiko Presage Dengan kode SKU SRPD05J1 Oke, mungkin sekilas Presage ini keliatan biasa ya Tapi, sebetulnya nggak terlalu biasa banget sih Karena ini desainnya Orang biasa sebutnya kalau case kayak gini adalah Toneau Toneau ini adalah desain dari French Yang awalnya di desain sama Louis Hertie Jadi, sebetulnya nggak ada hal yang spesial banget sih pada saat itu ya Ini kurang lebih desainnya di tahun 1906 ya Berarti udah cukup lama banget Nah, biasanya kan jam itu dulu kalau kebanyakan kan hanya round shape ya Atau mungkin bulat aja Nah Terus timbulah kebosanan Akhirnya gimana cara dia menggabungkan antara kotak dan round shape Atau mungkin yang bisa Couturing keliatan nyaman di pergelangan tangan ya Kalau mungkin bulat terlalu membosankan Akhirnya dibuatlah ini Kalau kotak mungkin waktu itu dirasa agak terlalu kaku dan dia bikin ini Jadi, penggabungan antara square shape sama round shape Jadilah ini Toneau Yang gue suka dari jam ini adalah Dari tekstur dialnya Yang bergaris Itu keliatan putih tapi elegan banget ya Terus sama markernya Ini romawi Untuk markernya, indeks markernya Terus Warnanya Untuk handsnya juga lebih ke blue Atau mungkin navy Jadi, kalau kalian lihat kayak gini Sebetulnya keliatannya kayak black Tapi setelah ke pantulan cahaya Dan dia lebih Muncul kebiruannya Terus, untuk date Windows date Biasanya Seiko itu suka naruhnya di posisi angka 3 Atau mungkin di angka 4 Tapi ini posisinya di angka 6 Jadi, komposisinya itu bener-bener ergonomis ya Dilihatnya sama dibacanya itu enak banget Nggak ada yang mengganggu di sini atau di sini Tapi pas banget di tengah Jadi, secara estetika Ini kalau gue bilang kadang tumben nih Seiko bikin kayak gini Kayaknya enak banget dilihat Dan jarang-jarang sih Terus, untuk crownnya sendiri juga Memiliki logo S ya Atau mungkin grafirnya ada logo S Yang untuk sekarang sih udah jarang banget ya Jadi, model ini sih Sebetulnya kalau dibilang baru banget Fresh from the oven Nggak sih Sebetulnya gue share ini buat kalian ya Lagi-lagi ini favorit gue Kenapa? Karena yang itu tadi gue sebut ya Jam ini walaupun kelihatannya hanya biasa Tapi sebetulnya beda Kalau udah on hands Itu keren banget dan elegan banget sih Dan mungkin karena orang-orang nggak terbiasa Jadi jam ini kurang ternotis ya Yang salah satu Selain jam ini keren di pergelangan Yang gue suka adalah Desainnya cukup memiliki sejarah Walaupun bukan dari sejarah seikonya sendiri ya Tapi paling nggak desainnya memiliki sejarah Dan untuk back case Di seri presets kalian pasti udah tau ya Modelnya exhibition Atau See-through Untuk movementnya seri SRPD ini Menggunakan kaliber 4R35 Sebetulnya cukup keren sih 4R35 itu walaupun entry level Tapi udah movement yang mumpuni ya Dan yang gue suka dari tampilannya ini Terlihat lebih berkelas dan lebih mahal Dibanding movementnya sendiri ya Jadi kurang lebih sekali lagi gue kasih tunjuk Kalau di pergelangan jatuhnya seperti ini Ini gue bilang keren kenapa Karena kalaupun digunain di acara formal Atau mungkin party Atau mungkin sebagai dress watch Ini ideal banget Dan keren dan elegan Tapi kalau seandainya pengen untuk sehari-hari Ngantor, casual, segala macem Ini juga cocok Paling kalian cukup Ganti-ganti aja strapnya Kalau seandainya bosen dengan warna hitamnya Yang keliatan terlalu formal Dan karena ini ya Dialnya warnanya putih Jadi netral ya Kalian mau ganti ini dengan warna merah Brown, dark brown, reddish brown, burgundy Tosca, orange, anything Any color Tetap masuk Dan yang gue suka disini adalah Claspnya ya Karena dia Kulitnya ini gak pake buckle Jadi sebetulnya kecil kemungkinannya Buat ngerusak yang di bagian ini Kalau kalian biasanya pake buckle Suka ditarik-tarik kan Nah itu yang biasanya bikin bekas disini Kalau ini gak Kalian cukup fitting aja di lubang yang mana Nanti ngelepasnya langsung push clasp Tinggal dibuka Lepasin kayak gelang Untuk SRPD05 ini juga harganya gak terlalu mahal sih Untuk dapet spek dan look seperti ini Oh iya anyway Ini case-nya stainless steel Dan kacanya udah sapphire ya Mungkin around sekitar 5 jutaan kalian udah dapet ini Tapi dari segi look Kalau menurut gue sih Ini gak kayak jam 5 jutaan ya Mungkin lebih di atas itu Dan gue gak ngerti sih Kenapa desain kayak gini Ini seiko Naruhnya di kelas Presage 4R35 sih Tapi ya Buat gue Justru benefit sih Dapet model kayak gini Tanpa harus nguras kocek Yang dalem banget sih So buat kalian yang suka model Tonew ini Ini aku rekomendasiin Buat kalian Mungkin Di seiko Ini bukan model yang pertama kali Tapi untuk Untuk saat ini Ini yang bisa kalian temuin sih SRPD05J1 So kalau kalian mau searching Langsung aja SRPD05J1 Silahkan datang ke website kita Ini Atau mungkin Klik jamtangan.com Atau mungkin ke aplikasi Jangan lupa juga Buat subscribe channel kita Untuk di review Resview berikutnya Atau mungkin Akan ada beberapa Tips Next Well Who knows Oke Mungkin Sekian dulu Review aku Tentang Seiko Presets Tonew ini Kalau suka Langsung aja Berburu Mumpung masih ready Oke Sekian dulu See you on the next review Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax